Hingga akhir tahun 2019, pemerintah kota Pontianak menargetkan perbaikan sejumlah ruas jalan selesai, diantaranya di kawasan Sungai Jawi Pontianak. Proyek pelebaran dimulai dari jalan Haji Rais Arahman hingga ke perbatasan jalan Hasanuddin. Jalan penghubung ini rencananya akan dibuat paralel, sehingga dapat tembus ke kawasan jalan Husin Hamzah atau kawasan Palima. Sungai Jawi kan kita ada tim ya, diketuai oleh Bapeda, Bapeda, terus ada samat pelurah yang terus mensosialisasi kan kepada warga untuk rencana pelebaran jalan Haji Rais Arahman dan peningkatan jalan sejumlah 6 jam. Tentu dalam pelaksanaannya kan tidak ada ganti rugi sana, yang ada ganti rugi bangunan dan pagar, dan kita perlu adakan suatu pendekatan untuk komunikasi, untuk mengajak warga berinvestasi, kan tambahkan akan meningkat dan sekaligus beramal. Pemerintah Kota Pontianak memastikan langkah perbaikan jalan di kawasan Sungai Jawi mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Proses pembebasan lahan yang melibatkan badan perencanaan pembangunan daerah beserta camat dan lurah setempat pun berjalan tanpa kendala.